Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa untuk mengisi waktu liburan di rumah di video kali ini teman-teman aku akan membuat camilan jadul yang super renyah dan dijamin anak-anak pasti suka penasaran kan bagaimana cara membuatnya gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya tonton sampai habis pertama-tama disini aku siapkan wadah kemudian masukkan 1 putir telur dan 90 gram gula pasir yang sudah aku blender halus lalu aku aduk dengan wix sampai tercampur rata dan gula larut setelah itu masukkan juga 50 gram margarin yang sudah dicairkan lalu aduk kembali sampai tercampur rata kemudian setelah tercampur rata masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah dan setengah sendok teh baking powder atau soda kue kemudian aku aduk dengan sepatula lalu aku uleni dengan tangan yang sudah bersih ya teman-teman sampai tercampur rata dan membentuk gumpalan jadinya seperti ini teman-teman setelah itu bagi adonan sesuai selera masing-masing disini untuk adonannya aku timbang dengan berat 15 gram timbang adonan kemudian bulatkan dan ronding seperti ini teman-teman lalu sisihkan lakukan proses ini sampai selesai setelah semua selesai disini aku sudah menyiapkan air matang secukupnya dan wijen secukupnya aku ambil satu bulatan kemudian celupkan ke air dan gulingkan ke dalam wijen setelah itu angkat dan taruh di wadah lakukan proses ini lakukan proses ini sampai selesai sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe like, komen, dan share aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT dan buat teman-teman yang belum subscribe tombol like, subscribe, komen, dan share aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya setelah semua adonan selesai dibaluri wijen kemudian akan aku potong aku ambil satu adonan terlebih dahulu aku kepal-kepal seperti ini supaya wijennya itu lebih menempel setelah itu aku gunting bagian atasnya tapi ini tidak sampai putus ya teman-teman aku gunting menjadi 4 atau 8 bagian caranya bisa teman-teman lihat di video seperti ini setelah selesai kemudian sisihkan lakukan proses ini sampai adonan habis dan jadinya seperti ini teman-teman adonan ini siap untuk digoreng sebelumnya kita panaskan minyak terlebih dahulu ya teman-teman kemudian goreng onde-onde ketawa sampai kecoklatan setelah matang angkat dan sisihkan biarkan sampai uap panasnya hilang dan tara onde-onde ketawanya siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ini onde-onde yang aku pulang menjadi 4 bagian ya teman-teman dan hasilnya itu lebih bagus daripada yang 8 bagian karena menurutku yang aku potong menjadi 8 bagian itu adonannya itu lebih ringkih dan mudah patah namun secara keseluruhan onde-onde ketawa ini rasanya sangat renyah dan enak manisnya juga pas teman-teman harus mencobanya kemarin bikin seperempat itu langsung ludus dalam sekejap nah sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih